Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Sang Vlogger Pertanian Di channel Youtubenya Anbab Vlog Oke Sahabat-sahabat subscribe Semuanya yang baik dan yang beriman Semoga kalian semuanya Diberikan rizki yang melimpah Diberikan sehat lalu panjang umur tentunya Dan semoga Pertanian di Indonesia Semakin maju lagi dan semakin jaya lagi Seperti dulu kala Nah sahabat-sahabat Di video kali ini Saya akan berbagi tips Atau berbagi rahasia Nah jadi Di sini saya akan berbagi Cara Untuk Mencari Benih Bibit jambu biji Nah Barangkali sahabat-sahabat di rumah Mau mencoba menanam jambu kristal Jambu sukun Jambu merah Jambu brazil Jambu belang Tentunya semacam jambu biji Barangkali sahabat-sahabat mau menanam dari nol Dari biji Nah di sini saya memberikan sedikit informasi Carilah Bibit Atau benih Yang bagus tentunya Dari jambu getas Jangan dari jambu kristal Karena kristal itu Bijinya cuma sedikit Jambu sukun cuma sedikit Nah Ada Kenapa harus jambu getas Karena jambu getas itu Bijinya itu Lebih besar ya Dibandingkan dengan jambu hutan lainnya Jambu hutan Banyak bijinya Namun bijinya kecil-kecil Dan tentunya Nanti perbedaannya Pas waktu mau okulasi Kalau jambu getas itu Nanti si batangnya Batang Bibinya itu agak besar Dan kulitnya nanti Kalau mau di okulasi itu Agak tebalan ya Karena di sini jambu biji itu Dominan dengan kulitnya yang Sangat tipis Nah itu ya perbedaannya Kenapa harus Jambu getas Dan untuk jambu hutan yang lain itu Bener-bener kulitnya susah banget Untuk di Kelupaskan ya Nah jadi Untuk sahabat-sahabatku semuanya Di sini Harus jambu getas ya Biar bagus Nah Dan alhamdulillah Banyak nih ada Tuh ini Satu kresek Ada lagi sahabat Ih banyak banget Ada dua kresek tuh Dua kresek jambu getas Yang tadi sore Ngambil di Hutan ya Nah itu dia Sahabat jambu yang Tadi sore Saya petik Atau saya panen dari Indukan khusus Untuk Membenihkan Jadi harus yang Udah matang di pohon tuh Nah nanti saya akan Perlihatkan Cara Pengelupasannya ya Atau pengambilan bijinya Sahabat-sahabatku semuanya Ini kita mulai ya Untuk pengambilan bijinya Menggunakan sendok Seperti ini Karena ini jambunya Sudah Terlalu matang Sudah Setengah busuk ya Jadi gampang untuk Mengambil bijinya Nah Kita langsung Ambil bijinya aja Seperti ini sahabat Nah Dan kalau Untuk sahabat-sahabatku semuanya Silahkan mencoba di rumah Untuk mencoba Menanam biji jambu Biji seperti ini Ya tentunya Ya harus jambu getas ya Biar Bagus pertumbuhannya nanti Dan gampang untuk diokulasinya Terus seperti ini Sudah seperti ini Nanti Lanjut untuk Mencuci ya Alhamdulillah Proses pengambilan biji jambu Getas sudah selesai Dan alhamdulillah Sudah dicuci dengan bersih Dan dari Segitu banyaknya jambu Ternyata bijinya Cuma dapat segini Ini paling dapat Satu gelas Kecil ya Satu Gelas setengah deh Paling dapat Satu gelas setengah Kecil minum Yang minum ya Nah nanti ini Kalau sudah begini Tinggal besok Dijemur Sampai kering Nah sudah kering Bisa langsung Dideder atau ditanam Oke Sahabat-sahabatku Semuanya Seperti inilah Proses ya Pencucian Biji jambu Untuk Dijadi kembali itu Harus benar-benar bersih Seperti ini Nah ini Segini Kalau jadi semua Dapat 10.000 Polybag Kalau jadi semua Kalau Lagi jelek Ya dapatlah 5.000 Segini Untungnya Banyak banget Cuma segini Dapat 5.000 Atau 10.000 Polybag Oke Buat sahabat-sahabat Kesemuanya Silahkan untuk Mencoba di rumah Cara Mendeder Dari kecil ya Barangkali mau Bertani Jambu Biji ya Silahkan Dan Video kali ini Tentunya Sampai disini saja Terima kasih buat Sahabat-sahabatku Yang selalu setia Menyisikan video-video Terbaru Dalam klub Oke Terima kasih Semoga videonya Bermanfaat Buat sahabat-sahabatku Semuanya Assalamualaikum Bye-bye Nantikan video-video Terbarunya ya Sampai jumpa